Intro Oke selamat datang di channel ku Channel ini membahas tentang dunia wisata dan traveling So buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu channel ini Nah kali ini aku ada di depan stasiun Yogyakarta Atau orang juga menyebut stasiun Tugu Nah kali ini aku mau berbagi ke kalian Tentang tempat wisata yang ada di sekitar atau dekat Dengan stasiun Yogyakarta Makanya tonton video ini sampai selesai oke So kali ini aku ada di pintu Pintu selatan Dan stasiun Yogyakarta Nah aku langsung mau jalan kaki ke timur Kurang lebih Antara 300 sampai 500 meter Nanti kita langsung ke Tempat wisata yang pertama Yaitu jalan Malioboro Kita ke arah sana Ke arah timur Cukup jalan kaki Ya oke Tempat wisata pertama kita Setelah tadi dari stasiun Yogyakarta Jalan dari Bisa diakses dari Kujung sana Kesini Ini adalah jalan Malioboro Ini dia jalan Malioboro Nah ini jalan Malioboro Disini kita bisa mencari berbagai macam Seperti batik atau pakaian tradisional Kemudian aksesoris dan berbagai macam hal lainnya Pas taki Demi Kau Makh Saat Kau 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 Apa Kau 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 selamat menikmati 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 kurang lebih kalau dari sana ke sini jalan kaki sekitar 10 sampai 15 menit ya masih lanjut ya masih ke selatan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Nah di sebelah sana adalah benteng Federbeck Ini masuk lurus tapi untuk sekarang ini ditutup ya Ini benteng Federbeck Tapi ditutup ada pagarnya Belum buka seperti ini Nah itu adalah tempat wisata selanjutnya Nah di vlogku juga ada kalau mau lihat benteng Federbeck Nah di depan benteng Federbeck ada ini Ini adalah istana negara Yogyakarta Bisa dilihat dari sini Nah ini adalah istana Yogyakarta Ini dia enggak jelas ya Di depan benteng Federbeck persis-persis disana Ini Kita masih lanjut ke selatan Lanjut ke selatan Jadi buat kalian yang mau jalan-jalan di sekitar Stasiun Yogyakarta Bisa jalan kaki Cuman tentunya kalian juga harus Harus kuat ya Harus kuat Dan ya keuntungannya kalau jalan kaki tentunya Menghemat biaya ya Menghemat biaya ya Menghemat biaya Karena di sekitar sini Pemandangannya juga Juga bagus Lame Oke nah Nah selanjutnya tempat wisata selanjutnya disini Nah ini dia Nah ini dia Nah ini adalah titik Titik 0 km Yogyakarta Disana ada Bangunan yang sekarang Bank Manduli Kemudian sana kantor pos besar Dan ada Bank Indonesia juga Nah ini adalah 0 km Yogyakarta Nah disini kalau malem Ramai sekali Disini ramai Karena Banyak orang berfoto dengan background Bangunan kolonial yang cantik Nah nanti kita mau lurus kesana ya Nah perempatan itu lurus Itu ada Kraton Yogyakarta Dan Alun-Alun Utara Disitu Nah ini masih 0 km Nah disamping 0 km itu adalah Monumen Serangan 1 Maret Nah disini Nah disini Kalau malem ramai So selamat menikmati oke nah saat ini aku masih ada di kawasan 0 km Jogja setelah tadi dari sana kita menyeberang ke sini ke selatan lurus nah kita jalan lanjut ini ke arah selatan nah tidak terlalu jauh itu kita akan menemukan ini dia tempat wisata selanjutnya namanya adalah Museum Sonobudoyo nah ini dia Museum Sonobudoyo museum ini berisi tentang benda-benda bersejarah ya baik di Indonesia maupun di Jogja benda-benda benda-benda masih sampai situ ini dari dalam ke sana nah di samping kanan kiri tempat ini banyak tempat duduk ya buat mongkrong kita masih ke arah selatan banyak orang benda-benda benda-benda banyak yang foto-foto juga nah ini kemudian ada juga tempat berfoto keren ini nah ini dia ini namanya kita lanjut nah dari 0 km tadi ke selatan sedikit lihat di depanku tempat wisata selanjutnya adalah alun-alun utara alun-alun utara Yogyakarta ini dia di depan kita nyeberang dulu nah ini di depan adalah alun-alun Cucat rata alun-alun utara dan di depannya sana nah ini dulu alun-alunnya terbuka ya semua bisa masuk tapi sekarang ini ditutup pagar dan di sana adalah depan itu keraton Yogyakarta bisa dilihat gak depan ini keraton Yogyakarta tapi kalau mau masuk ke keraton itu lewatnya memutar memutar ke sana tunggu keraton oke dari keraton utara Yogyakarta yang dimana ada keraton Yogyakarta itu sebenarnya di selatanya masih ada Taman Sari dan alun-alun selatan ya cuman kalau diakses dengan jalan kaki itu terlalu jauh jadi sampai disini aja nah oke sekarang ini aku balik di ini di Tugu sana adalah stasiun Tugu dan dan aku tadi jalan dari sana stasiun kemudian di belakang sana adalah jalan Manoboro ya kalau lurus terus ke tempat yang tadi nah ini sudah jam setengah tujuh nah di sana di sana adalah stasiun Tugu Yogyakarta nah kalau lurus ke utara nanti kurang lebih kalau jalan kaki sekitar 15 menitan ya itu sampai Tugu Yogyakarta di utara sana tapi saya nggak mau ke sana sudah cukup hari ini kalau kalian mau ke sana silahkan tapi enak kalau misal naik naik gojek atau naik grep atau naik apalah gitu oke mungkin segitu dulu vlog kali ini jangan lupa like komen dan subscribe tonton juga video-videoku sebelumnya stasiun Tugu Yogyakarta Sampai jumpa